Ah La 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 Hahaha Dikat Ini untukmu Bersulang Hahaha Selamat ya nak Ibu Ibu Selamat untukmu juga Hahaha Ibu Semuanya terjadi sesuai rencana kita Hebat, kan? Ibu, aku bersyukur karena aku memakai pelindung itu. Jika tidak, dia pasti akan membunuhku. Ibu! Ibu! Nikat sudah jatuh ke dalam perangkap kita. Ya, sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku sangat mengerti kalau dia akan membawa keberuntungan untuk kita. Halo, perayaan ini tidak akan lengkap tanpa ini semua. Benar. Kau memang benar. Ini asli atau palsu dari Dubai? Ibu, ibu tidak usah banyak bertanya. Kalau kita punya banyak rahasia, biarkan saja menjadi rahasia kita. Lagipula, aku harusnya mendapatkan pujian untuk keberhasilan ini. Bagaimana menurutmu? Setelah aliansinya dengan Imran dibatalkan, aku sarankan kalau kau harusnya menikahi dia. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Oke? Aku masih ingat hari itu. Saat dia kelihatan malu-malu dan ketakutan, saat dia tiba di sini. Farah mengatakan padanya tentang istri pertamanya, yaitu aku. Maka itulah, aku harus memperlihatkan diriku. Lalu menghilang lagi. Aku sengaja mengganggunya sehingga dia merasa... Tidak ada siapapun di sini. Iya, di sini. Ibu, bahkan sampai sekarang dia tidak tahu permainan yang kita mainkan terhadapnya, bu. Aku tinggal menunggu waktu saja di mana dia mulai mempercayaiku. Dan setelah itu, cukup mudah untuk membuat dia menandatangani surat tanah. Nikat, aku tahu jika kau sedang sakit. Ada berkas-berkas bank dan aku ingin mentransfer sesuatu ke dalam namamu. Jadi, kau mau tanda tangan ini? Sekarang aku pemilik semua properti, Sirin telah membalik namahnya. Nikat akan gila setelah dia tinggal di rumah sakit jiwa. Dan kita akan menikmati kekayaannya. Nikat! Selamat tinggal. Nasma, kenapa Nekah tidak datang? Dia harusnya datangkan bersamamu. Begini, dia sedang sakit, Nek. Dia pasti akan datang lain waktu. Dia masih sakit. Terakhir kali kau bilang dia demam. Sebenarnya bukan demam. Tapi hanya merasa lemah. Dokter meminta dia untuk istirahat. Kau seharusnya memberitahu kami sejak awal. Kami akan menemuinya nanti. Yang dikatakan ibu itu benar. Aku perhatikan tubuhmu terlihat sehat sekali. Tapi kau membuat Nikat bekerja keras sehingga dia jatuh sakit. Aku akan pergi menemunya. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Aku akan bertanya padanya apakah kau mengganggu dia selama ini. Iya. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Lagipula, aku ingin bertemu dengan Nikat. Aku ingin tanya padanya gaun yang mana yang harus kami beli. Karena kan kami tidak tahu seleranya dan warnanya yang seperti apa. Kau kan serumah dengannya, pasti tahu seleranya. Iya, tentu saja aku tahu. Tapi aku baru saja bicara dengan Nikat beberapa hari yang lalu. Dia sedang tidak emut saat berbicara. Dan dia, dia bilang kalau dia mau istirahat dulu. Jadi menurutku tidak usah kita ganggu dulu ya? Iya, tapi... Aku mau lihat ayah dulu. Kalau kamu adakan persiapan, silakan. Silakan. Aku harus ke kantor. Pekerjaanku banyak sekali. Apa? Tunggu, aku ingin tanya sesuatu. Apa? Bukankah kau bilang pada Tanfir kalau kita tidak akan menikah di Bopal? Lalu? Lalu? Menikahnya? Di mana? Aku kan pengantin wanitanya, jadi harus tahu. Iya, kau benar. Kau harus tahu. Lagi pula, kau pasti akan mengetahui tentang tempatnya sebelum pernikahan kita. Sampai ketemu. Bibi bersekongkol ya? Apa Tuhan kan berpikir? Kalau aku tidak akan mengetahui? Kalau dia tidak mengatakannya? Hah. Aku ini kan sepintar mata-mata 007. Aku bisa selesaikan misteri? Hanya dalam sekejap. Oke, ini rencana-nya. 14 Februari, pengusir nyamuk. Semakin misterius saja. Bayar tenda. Untuk apa dia pakai ini? Tuhan kan mempersiapkan pernikahan atau... Oke. Tenda artinya di tempat terbuka. Artinya kami akan menikah di tempat terbuka. Bukannya diadakan di rumah. Tempat terbuka artinya nyamuk. Bagaimana bisa Tuhan kan berpikir kalau aku tidak akan mencari tahu? Aku kan jenius. Tapi, tempat terbukanya ada di mana? Terima kasih. Apa kabar, Humaira, sayang? Jangan berani-beraninya kau memanggilku seperti itu Ya Allah Kau kelihatan cantik kalau sedang marah seperti ini Aku tahu Kau pasti akan marah kepada aku Jelas kau akan marah Aku pun akan begitu Aku punya ide Aku tidak marah kalau kau marah pada aku Sebagai ibumu aku berjanji Aku tidak akan pernah memaksamu Tapi bisa kan kalau kau menganggapku sebagai temanmu Kau bisa menceritakan apa saja Aku pasti akan mendengarnya Aku sekarang ibumu Jadi aku minta tolong padamu hargai aku Tantfir Berani-beraninya kau bicara begitu padaku Kau pikir kau itu siapa Ya Allah Kenapa kau menyakiti aku Humairah Sakit ini tidak sebanding dengan apa yang aku rasakan Keluar dari rumah ini Keluar dari kehidupan kami Aku mau kau segera keluar dari kehidupan kami Masakan aku Atau aku tidak akan mengampunimu Dan aku bahkan tidak akan menyesalinya Ayo keluar dari sini Aku sudah gila Humairah Aku memang sudah gila Dan kau Kau harus cepat keluar dari sini Atau aku akan memperlihatkan padamu Bukan apa gilanya Kau mengerti Apa yang kau lakukan Humairah Keluar dari sini Humairah Keluar Lepaskan dia Keluar dari sini Lepaskan Humairah Aku bilang keluar dari sini Humairah sudah cukup Dia tidak boleh tinggal di sini Humairah berhenti Dia harus keluar dari sini Dia harus keluar dari sini Pergi Hentikan Pergi dari sini Ayo pergi Humairah Humairah apa yang sudah kau lakukan Kau tidak apa-apa kan Humairah Kau baik-baik saja kan Tidak Aku tidak baik-baik saja Aku ingin tahu siapa yang sudah melemparkan mata jahat pada keluarga kami Aku merasa tidak ada yang benar di sini Aku akan lebih suka tinggal di hutan bersama denganmu Aku tidak ingin tinggal di sini Heider Tolong bawa aku pergi Aku tidak mau di sini Aku bisa gila Aku tidak ingin tinggal di sini lagi Baiklah baik Humairah Berhentilah menangis Aku akan membawamu pergi Aku berjanji kepadamu Kemanapun kau ingin pergi Aku akan membawamu ke sana Humairah Oke Berhentilah menangis Aku siap pergi bersama denganmu Kemana pun kau akan pergi membawaku Aku 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 tidak mau tinggal di sini lagi Aku tidak mau Aku tidak mau Iya baik Ternyata Tuan kan punya ide yang baru dan menakjubkan Bagaimana bisa Tuan kan punya ide baru? Aku yakin idenya seaneh dirinya Kenapa tidak bilang padaku? Lagi pula ini kan Pernikahan aku dan dia Halo Halo saya Zoya Bagaimana kabar Anda? Katakan saja Apa kau butuh sesuatu? Iya Tidak ada yang penting Saya hanya ingin tahu Apa persiapannya lancar? Tolong pastikan Anda hadir di sana Anda yang mengatur semuanya di sini kan? Dan saya yakin Anda juga yang harus mengatur di sana Agar semuanya lancar Iya kan? Kau tidak perlu khawatir Tuan Asa telah mempersiapkan segalanya dengan baik Saya tahu itu Saya tidak perlu cemas kalau Tuan kan yang melakukannya Tapi Saya tetap ingin mengatakan kalau 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 Anda ingin membutuhkan bantuan apapun Atau kalau ada masalah Silahkan telpon saya Baik Kami akan melakukannya Oh iya Saya tidak mengerti Saya ingin mengatakan Pernikahannya kan tidak diselenggarakan di tempat ini Jadi Anda harus persiapkan mobil kan? Kalau menggunakan mobil Butuh waktu dua hari untuk sampai ke sana Aku sudah memesankan tiket pesawat untuk kalian Eh Tiketnya sudah ada Terus saja menebak Gunakan saja waktumu Aku tahu jika kau sangat ingin mengetahui tentang tempat pernikahanmu Tapi aku tidak bisa memberitahumu Aku hanya bisa mengatakan Kalau kau akan menikah di tempat yang sangat indah Jauh dari bayanganmu Kau pasti akan merasa sangat bahagia Ya? Terima kasih banyak Jauh sekali dari bayanganku Tidak ada yang bisa kukorek Taman Nasional Siapa yang akan berkemah? Taman Nasional Nyamuk berkaitan dengan udara terbuka Jadi butuh tenda Tenda juga berkaitan dengan kemah Aku yakin Tuan Kan Punya ide berkemah di hutan Itu kan aneh Jadi kami akan menikah di hutan? Oh tidak Pernikahan kan terjadi seumur hidup Aku sudah mengalami banyak hal sebelum menikah Ya Allah kau ini kenapa Tuan Kan? Apa kau membayangkan kalau kita akan menikah di suatu tempat yang aneh? Jadi kau sudah mengetahuinya? Tentu saja aku sudah mengetahuinya Namaku Zoya Faroki Kau tidak bisa menyemunyikan apapun dariku Tuan Kan? Kalau kau pikir aku keterlaluan kau salah menilaiku Kau mungkin suka tinggal di hutan Aku tidak suka Aku tidak berharap akan menikah di dalam hutan bersama hewan liar dan juga Tarsan Aku tidak berharap untuk memanjat pohon di hutan Kenapa aku begitu terkejut? Aku seharusnya tahu kalau kau akan memiliki ide yang aneh dan bodoh seperti itu Aku tidak suka Kalau kau merencanakan pernikahan tanpa setahuku apalagi rencananya di hutan Kau yang bodoh, bukannya aku Kau mengerti? Ayo duduk Kau merencanakan pernikahan kita di Taman Nasional, kan? Taman Nasional? Dengar baik-baik, Nona Faroki Kau salah Jadi bukan di Taman Nasional Kau bilang kejutan, kejutan, kejutan Aku tahu semuanya Aku mencari tahu Aku sudah cari-cari semuanya Tunggu Pertama, ini Brosur Taman Nasional Itu nomor satu Nomor dua Lihat ini Kau menulis pengusir nyamuk tanggal 14 Februari dan juga ini Lihat Kau juga punya tagihan untuk tenda Aku tahu semuanya Aku bicara pada manajermu Dan dia bilang ada tiket penerbangan Jadi kau sudah mengetahui segalanya? Aku punya ide yang bagus Kau punya sepatu olahraga, bukan? Kemasilah Kita akan pergi trekking Itu akan menyenangkan Sudah cukup, Tuan, kan? Tolong Kalau kau pikir aku akan memakai sepatu olahraga Dalam gaun pengantinku Dan pergi trekking Kau salah Aku tidak mau Apa kau mengerti? Menyedihkan sekali Dengar baik-baik, Nona Faroki Kau pikir kita berdua akan menikah di hutan Ternyata kau sudah gagal dalam aksi mata-matamu itu Dan aku memesan Pengusir nyamuk itu untuk panti asuhan Dan tenda Itu untuk tempat konstruksi Sejauh brosur ini diperhatikan Aku rasa ini milik Humairah Dia pergi untuk camping Dan tiket pesawat? Benar Kita tidak ke sana Dengan menggunakan mobil Oh, tolong katakan Kemana kita akan pergi, Tuan, kan? Nona Faroki Bisa kakau Menyimpan sebuah rahasia? Iya Aku bisa Aku juga Oke Aku punya puisi untuk itu Orang menyukai kita Tidak pedulikan tentang apapun Orang menyukai kita Tidak pedulikan tentang apapun Tolong katakan padaku Kemana kita akan pergi Jadi kau sangat ingin tahu? Iya Baiklah Sekarang bantu aku Bertemulah di teras malam ini Aku akan menjawab pertanyaanmu itu Tuan, kan? Tuan, kan? Tuan, kan? Ini belum selesai Kau tidak bisa menghindariku Aku benar-benar menunggumu malam ini Jujur Kau akan memiliki banyak kesempatan Untuk memberiku kejutan setelah kita menikah Untuk sekarang Aku sudah sangat terkejut Karena kau merencanakan kejutan untukku Kau tahu tidak? Kita tidak bisa menikah di tempat yang aku tidak suka Jadi tetap saja Kau harus dapat persetujuan dariku Nana Faruki Maukah kau Melihat sulap? Oke Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Tuan, kan? Nana Faruki Maukah kau untuk Menikah denganku Di tempat yang ada di tanganku Taj Tajmaha Iya Taj Mahal. Ini adalah simbol cinta. Aku tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik lagi untuk menikah daripada tempat ini. Tapi kalau memang kau tidak suka... Ya ampun! Kau! Tuhan kan aku? Tuhan kan? Aku sangat, sangat, sangat bahagia. Kita, kita akan menikah, kita akan menikah di dekat, di dekat Taj Mahal. Taj Mahal? Maksudmu, kita akan menikah di dekat Taj Mahal? Tuhan kan? Tuhan kan terima kasih banyak. Aku bahagia sekali, Tuhan kan? Shh, apa? Ini sebuah rahasia. Sangat rahasia. Jadi kita tidak akan memberitahu siapapun? Kita akan memberitahu kan? Tapi hanya beberapa orang saja yang terdekat dengan kita. Orangtuaku, Najma, Nenek. Nana Farouki, aku tidak ingin Tanfir mengetahuinya. Dan aku juga tidak mau dia hadir di pernikahan kita nantinya. Jangan khawatir, Tuhan kan. Tanfir tidak akan mengetahui apapun. Tuhan kan, ini... ini sesuatu yang besar. Terima kasih banyak, Tuhan kan. Terima kasih banyak, Tuhan kan. Dilsat, campurkan kawu cendana dan pasak kunyitnya dengan benar, sehingga nanti kulitnya Zoya menjadi indah. Iya, Bu. Oh iya, Najma. Niket datangnya kapan? Sudah kutelpon, ponselnya tidak aktif. Dan kupikir Farhan sedang sibuk, makanya tidak menjawab telpon. Aku. Aku. Aku sudah bicara dengan dia, tapi kelihatannya dia belum sembuh juga. Kalau sudah merasa baik, dia pasti akan ke sini. Dokter juga masih menyuruhnya untuk banyak istirahat. Oke. Zoya. Pasta kunyitnya sudah siap. Pergi bersiap-siaplah. Iya, Bibi. Sebentar ya. Zoya. Ayo cepat ganti bajunya. Kakakmu dan kakak iparmu juga yang lainnya sudah membuat pasta kunyit. Ayo. Iya. Tapi, ada satu yang lupa. Terima kasih. Dengan tegas ku katakan, jangan datang ke sini. Eh. Ya Allah. Aku datang ke sini untuk kebahagiaanmu juga, Jamie. Hanya orang terkasih saja yang berbagi suka dan duka. Dan aku tidak menganggapmu sebagai kesayanganku. Kau orang asing untukku. Ya Allah, jangan marah. Jamie, aku ingin jelaskan semuanya. Apa yang kau pikirkan tentang aku itu salah. Aku akui kalau selama ini aku memang selalu membuat kesalahan. Tapi sekarang tidak lagi. Aku adalah seorang wanita yang sudah menikah. Dan aku juga tahu pentingnya pernikahan dalam kehidupan seseorang. Maka aku yakin kau juga tahu. Kau harus menjauh dari pernikahan kami. Karena kau tidak diundang di pernikahan kami ini. Dengar, Zoya. Umurmu sama juga denganku. Tapi sekarang posisi kita berbeda. Aku tidak peduli siapa yang termudah sekarang. Tapi yang penting aku merestui kalian. Kakak, untung saja dia tidak tahu tempat pestanya. Kalau tidak, dia pasti akan datang ke sana. Nuzat, kau tidak boleh bicara seperti itu ya. Kau harus berhati-hati. Oke? Baik. Oh, begitu. Mereka pikir aku tidak tahu tempat pernikahannya. Nama aku adalah Tanfir. Aku bisa mengetahuinya. Bahkan hal yang paling sulit sekalipun. Tidak ada yang salah los dariku. Aider, apa yang kau lakukan? Ketika seseorang dalam keluarga akan menikah, suasananya menjadi lebih romantis, iya kan? Suasananya seperti cinta ada di seluruh udara. Asad dan Zoya akan menikah. Heider, sudahlah. Aku tidak ingin membicarakan tentang pernikahan. Itu tidak akan membuat perbedaan untukku. Ya sudah. Ayo kita bicara tentang pernikahan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar. Omong kosong apa ini? Inilah yang dinamakan dengan cinta, Tuan Siddiq. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha untuk mengendalikan diriku. Tapi Humairah tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bisa jauh dariku. Aku akan membunuhmu. Jangan macam-macam padaku. Tuan Siddiq. Kau mendengar tentang kata cinta, tapi kau tidak bisa memahami apakah cinta itu. Cinta adalah jiwa yang memasuki dua badan. Kalau kau membunuhku, putrimu juga akan mati. Dia tidak bisa hidup tanpa diriku. Dia akan semakin tergila-gila padaku dari hari ke hari. Mari kita lihat berapa lama aku bisa mengendalikan emosiku ini. Aku akan meninggalkanmu. Oh, ada noda lipstik di kerah bajuku. Aku akan pergi menggantinya. Hmm. Nena Faruqi. Hmm? Semua orang sedang menunggumu di bawah. Ritualnya akan segera dimulai. Aku hampir selesai. Aku sedang mengirimkan kartu undangan terakhir. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Kau terlihat cantik sekali. Sudah. Apa? Hmm. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hmm. Terima kasih. 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 Jangan, jangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.